Pemirsa Forum Guru Muhammadiyah sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi dan peran guru memiliki peran penting, spirit untuk menjadikan sekolah Muhammadiyah menjadi amal usaha pendidikan yang profesional, maka FGM menjadi sentral bersama Majelis Dikdasmen PNF. FGM Sumatera Utara yang dilantik Majelis Dikdasmen PNF pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Aswin Bancin itu, mendapat apresiasi dari para guru peserta diksus pala. Forum Guru Muhammadiyah Sumatera Utara dipimpin oleh Taupik Pasaribu dengan wakil-wakil ketua Susilawati, Nunung Nura Ningsi, Sopiah, Suhendra, dan Noniris Naweli. Sekretaris FGM, Sekretaris Paiman, dan Wakil Sarwono Hadisaputra, dan Bendahara diamanahkan kepada Rido Sahida. Humas FGM adalah Hendrik dan anggota Andrianto. Diksus pala yang berlangsung selama 4 hari itu mengubah mindset para guru dari selama ini bekerja konvensional menjadi profesional. Para kepala sekolah diharapkan memiliki visi dan misi yang kuat untuk membawa sekolah yang dipimpinnya untuk dapat meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar, selanjutnya menjadi sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi pilihan dan harapan baru untuk mendidik siswanya lebih baik. Supra Yogi, Kepala SM, mengatakan diksus pala merupakan sebuah proses untuk mengasah kemampuan para kepala Muhammadiyah menjadi lebih baik. Yogi berharap dengan diksus pala ini maka kualitas sekolah menjadi lebih baik. Gap mutu sekolah Muhammadiyah di Pulau Jawa dengan yang ada di Sumatera Utara tidak terlalu jauh. Ya, di siswala kalau kita perhatikan program ini merupakan bagian dari peningkatan pulau sekolah, khususnya lima kompetensi pulau sekolah. Tapi yang penting ini bagian dari bagaimana kita bisa mengasah diri kita, khususnya pulau sekolah, agar sekolah kita lebih baik lagi bisa datang. Kemudian kalau kita perhatikan antara sekolah Sumatera Utara dengan sekolah-sekolah Jawa, itu terdapat kesenjangan cukup jauh. Maka ini proses belajar kita, sekolah-sekolah Sumatera Utara untuk bisa setidaknya berusaha menaik ke level seperti yang ada di Jawa Timur. Sementara itu, Kepala SPP SMK Senagma Muhammadiyah Medan, Nur Aisyah mengatakan, dengan diksus pala diharapkan dapat mendongkrak mutu sekolah Muhammadiyah, yang kemudian dapat dilihat dari peningkatan jumlah didik baru setiap tahunnya. Diksus pala dengan tema hari ini mentransformasi pendidikan Muhammadiyah berharap kita sekolah Muhammadiyah yang ada di Sumatera Utara, khususnya untuk 264 yang hari ini menjadi peserta diksus pala nantinya bisa mendongkrak PPDB di 2025 dan 2026. Itu yang kita harapkan karena hari ini kepercayaan masyarakat terhadap sekolah Muhammadiyah kita tak ragukan lagi. Harapan dari kita sebagai peserta nantinya fasilitator bisa membakar semangat kita sehingga masyarakat lebih percaya lagi bahwa di Sumatera Utara untuk sekolah Muhammadiyah bukanlah pilihan kedua atau ketiga tapi pilihan utama. Kepala SMK Muhammadiyah Sibuluan Tapanuli Tengah Deddy Fahri Sihotang berharap dengan diksus pala selain menjadi sumber ilmu dan inspirasi, kedepannya Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidiknya dapat teladan yang baik. Yang pertama harapan kita ini adalah sebagai salah satu penambah ilmu ya. Kita rasakan bahwa hari ini pendidikan Muhammadiyah itu adalah salah satu pendidikan yang betul-betul menjadi keteladanan. Karena itulah dengan adanya diksus pala ini kami berharap khususnya Kepala-Kepala Sekolah sebagai leader ataupun nahoda di satu sekolah mampu menahodai satu kapal di mana para penumpangnya itu tidak hanya sekedar banyak saja. Tetapi juga nahoda orang-orang yang berada di kapal itu adalah mampu memberikan manfaat. Dalam arti apa? Selain daripada kualitas jumlah peserta didik yang bertambah, harapannya juga adalah kualitas dari setiap lulusan di perguruan Muhammadiyah. Terbentuknya, forum guru Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi ruang dan jembatan kreasi antar guru sekolah dengan pimpinan Muhammadiyah di daerah masing-masing. Saiful Hadi, Besnugraha, Abdi Hamdani, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!